Anak buah kapal penangkap ikan ini ditemukan Kamis kemarin. Naskin dilaporkan hilang karena terjatuh dari kapalnya selasa lalu. Usaha ABK dan rekan korban membuahkan hasil setelah seharian melakukan pencarian. Naskin ditemukan dalam kondisi lemah di pesisir pantai Lampu 1 yang jaraknya cukup jauh dari lokasi jatuhnya korban. Naskin mengatakan ia mencoba berenang dan mengikuti arus. Saat berada di Lampu Mercusuar, ia mencoba berpegangan di lampu tersebut selama lebih dari 9 jam. Ketika air laut pasang, ia akhirnya tersapu hingga berhasil menepi di pesisir pantai. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Bagaimana saatnya waktu sampai di Mercusuar itu? Biasanya ada pegangan dari situ. Oh, pegangan dari situ. Jadi terbawa arus ke situ? Iya, terbawa arus dari situ. Berapa jam di situ menunggu? Saya kira-kira dari jam 3 sampai jam 9. Pagi itu ya? Pagi. Artinya berharap ada bantuan gitu ya? Saya berharap bantuan dari Pasarnas ini. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 juga tidak ada. Jadi saya mulai robek baju, Pak. Saya lepaskan baju, dua lembar, baru saya tunggu arus tenang, jadi baru saya berenang, karena air laut pasang itu. Itu jarak berapa meter ke pantai itu? Kalau jaraknya dari pantai itu mungkin ratusan meter. Ratusan meter ya? Ya, tapi sempat sekitar 100 meter, saya punya kaki terasa sampai di dasar. Nah, di situ saya sudah mulai terapun, karena saya tidak mampu ini lagi. Tidak mampu berenang lagi, jadi saya terapun saja di atas saya. Nelayan dihimbau berhati-hati karena saat ini cuaca tidak baik dan arus di perairan Merauke sangat deras. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua.